selamat menikmati 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 dari segala pekerjaan, penciptaan yang telah dibuatnya itu demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit belum ada semak apapun di bumi belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghubuskan napas hidup ke dalam hidungnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang yang pertama namanya Pison yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah dan yang terbagi menjadi empat emas dan empat emas ada nah sekarang abang punya video ini mau kita tonton oke duduk yang baik duduk yang rapi mari kita saksikan videonya bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adik-adik adik-adik terlihat kan videonya tadi bagaimana Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah sebelum abang menjelaskan abang punya satu lagi nih video yang mau kita tonton untuk itu mari kita saksikan videonya bersama-sama adik-adik terlihat Tuhan menamakan manusia pertama itu Adam Tuhan menempatkan Adam di suatu taman yang indah sekali Tuhan memberikan semua jenis binatang juga ikan ikan dan burung-burung lalu Tuhan memberikan satu kejutan lagi untuk Adam Tuhan menciptakan seorang perempuan untuk menjadi istri Adam Adam menamai istrinya Hawa pada hari ketujuh Tuhan beristirahat dari pekerjaannya Tuhan memberikan satu peraturan untuk Adam dan Hawa Semua makanan yang kalian suka boleh kalian makan kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman Ular yang licik Lalu seekor ular yang licik menemui Hawa Makan saja buah itu Nanti kamu akan tahu semuanya Sama seperti Tuhan Jadi Hawa memakan buah itu Dan memberikannya juga kepada Adam Adam memakannya Oh-oh Sesuatu yang buruk Akan segera terjadi di bumi Pada malam harinya Tuhan datang mengunjungi Adam dan Hawa Tetapi mereka bersembunyi Ketika Tuhan menemukan mereka Tuhan bertanya Apa yang kalian lakukan? Adam menceritakan semuanya kepada Tuhan Tuhan menjadi sedih Tuhan sangat sedih Ketika kita tidak menuruti apa kata Tuhan Karena Adam dan Hawa tidak menuruti apa kata Tuhan Adam dan Hawa terpaksa meninggalkan taman yang indah itu Ketika berada di luar taman Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah yang akan mereka makan Ketika kita tidak taat pada Tuhan Itu dinamakan dosa Selalu ada akibat Jika kita tidak taat Nah adik-adik sudah lihat kan video tadi Video yang pertama Bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia dari deburan tanah kan Tuhan itu baik kan adik-adik Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Coba kalau kita diciptakan kayak pohon Kayak mana gak enak kan Gak bisa main-main Gak bisa bergerak Iya kan Jadi karena Tuhan itu baik Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Dan selanjutnya video yang kedua Bagaimana Tuhan Allah menurut manusia Untuk menjaga ciptaan yang telah diciptakan Tuhan tadi kan Tapi adik-adik sedih kan Karena Adam dan Hawa melakukan dosa Jadi Tuhan sedih Dan mereka keluar dari taman itu jadinya Nah saat ini adik-adik Aku mau menjelaskan Kita sebagai manusia Yang telah diciptakan Tuhan Allah Yang diciptakan Tuhan Allah dengan sempurna dan istimewa Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Nah caranya bagaimana bang berterima kasih Bersyukurnya kayak mana bang Nah ini dia Kita harus berbuat Melakukan perbuatan yang benar Yang jujur dan yang baik Contohnya nih di sekolah Kayak mana bang Cara melakukan perbuatan yang baik Jujur dan benar Kalau di sekolah kita harus Belajar dengan rajin Kalau gurunya menjelaskan di depan Kita harus mendengarkan dengan certip Gak boleh ganggu temannya Gak boleh Mukul-mukul temannya Kita harus certip dan mendengarkan Yang dimilang guru kita Lalu kalau di rumah nih Gak mana bang caranya Di rumah kita harus patuh terhadap orang tua ya Gak boleh melawan Gak boleh berbohong juga Dan mau membantu mereka Mengerjakan pekerjaan rumah Selanjutnya nih gereja Gak mana bang caranya bang Kalau di gereja Kita harus rajin beribadah Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Pada hukum Taurat keberapa Kempat kan Apa itu isi hukum Taurat keempat Ayo bapak Ingat dan perutkanlah Arsabat itu kan Nah jadi adik-adik Kita harus rajin beribadah ya Dan saat kita beribadah juga Saat guru sekolah minggunya Menyuruh kita untuk Bernyanyi dengan suara yang kencang Berdiri memuji dan menolakan nama Tuhan Kita harus menurutinya ya Kita harus semangat Dan saat Abang kakak guru sekolah minggunya menjelaskan Kita harus ketip Gak boleh ganggu-ganggu temannya juga Kita harus mendengarkan firman Tuhan Oke adik-adik Sampai sini dulu ya Firman Tuhan hari ini Adik-adik Sekarang kita mau bernyanyi Memuji nama Tuhan Dengan judul lagu Biarpun Gunung-Gunung Meranjak Ayo adik-adik Kita baki berdiri dan bernyanyi bersama-sama Bersambung-Gunung Meranjak Bersambung-Gunung Meranjak Si 5 km disebutkan Jangan tinggal yang minggunnya Dan saat akan menurutinya Bersambung-Gunung Meranjak Berdiri memuji dan menurutinya Caranya berdiri dan menurutinya Ayah umat ini menurutinya Kalau akhirnya berdiri dan menurutinya Bersambung-Gunung Meranjak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke adik-adik, hari ini kakak memberitahu aktivitas kita yang dikumpul nanti tanggal 19 Juni 2020 Yaitu aktivitas kita dalam menyanyikan 92 Ikuti kakak ya yang seperti ini Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesesiaan, kelemah, lembutan, dan penguasaan diri Nah adik-adik, yang kakak mau adalah menyanyikannya dengan semangat, dengan penuh sukacita Kalau memang gak bisa jadi segede juga gak apa-apa Dan kalau adik-adik kakak mau pakai baju sekolah tidur itu lebih hebat lagi Jadi aktivitasnya adalah sekali kakak lho Menyanyikan 92 rok Nah setelah itu kakak yang melakukan seperti biasa Dikirimkan ke nomor WA kakak abang yang ada di bawah sini ya Kakak tunggu paling terakhir tanggal 19 Juni tahun 2020 Dadah